Pemirsa kericuhan warnai sidang paripurna luar biasa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPDRI yang digelar di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Rabu Siang dalam sidang yang beragendakan pengesahan tata tertib pemilihan pimpinan DPD periode mendatang itu, sejumlah senator pun terlibat aksi dorong. Pemirsa kericuhan bermula saat pimpinan DPD RI Ahmad Mokoa membuka rapat dan membahas tata tertib pemilihan pimpinan DPD periode mendatang yang akan dilantik 1 Oktober. Bersama dengan itu, senator asal Rio Instiawati Ayus memulai interupsi dengan mempertanyakan apakah agenda paripurna hanya mendengar laporan badan kehormatan mengenai tata tertib atau langsung pengesahan. Namun interupsi tersebut tak ditangkapi pimpinan sidang. Hal itu pun membuat anggota lainnya saut-sautan menginterupsi pimpinan sidang. Namun interupsi para senator itu lagi-lagi tak mendapat respon dari pimpinan sidang hingga berujung kericuhan. Senator asal Sulawesi Utara Benny Ramdhani mengatakan kericuhan yang terjadi saat paripurna itu disebabkan adanya perbedaan pandangan mengenai pengesahan tata tertib baru bagi pimpinan DPD periode 2019-2024. Menurutnya sejumlah senator menilai tidak perlu adanya pengesahan tata tertib yang baru bagi pimpinan DPD periode mendatang. Bahwa untuk mengesahkan sebuah keputusan terkait apa yang dikerjakan oleh pansus ataukah timja ataukah alat kelengkapan itu harus disampaikan. Dilaporkan dalam rapat paripurna. Setelah didengar oleh porun paripurna maka pimpinan selanjutnya meminta persetujuan untuk disahkan. Jadi pengesahan apapun harus diawali dengan penyampaian laporan. Dari Jakarta, Iki Hrian, Damarwi Ceksono, INews, Pelaporkan.